Kita sekarang pada konteks Indonesia Security Training Center Nah, ISTC Kita sekarang sedang memikirkan Suatu gerakan moral di era new normal Salah satunya tentang keteraturan sosial Nah, kita binyak-binyak dengan Pak Kiat Pak Kiat, saya ini melihat Pak Kiat ini semangat Di dalam mengembangkan pemikiran, kegiatan, dan aktivitasnya Di dalam membangun suatu asosiasi, suatu kegiatan gerakan Salah satunya di bidang security Nah, ini menurut Pak Kiat Kenapa security ini penting? Kenapa harus dibangun untuk kaitannya dengan public, private, industrial, ecological Bahkan juga untuk cyber security Ini Pak Kiat, gimana nih? Ya, siap, General Jadi, memang kalau kita bicara mengenai semua dunia usaha Atau apapun itu, keamanan itu memegang peranan paling penting Keamanan ini penting Nah, pentingnya gimana, Pak? Ya, karena tanpa adanya keamanan Maka semua itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar Artinya, keamanan ini juga bagian dari increase quality of life Betul? Persis Nah, meningkatnya kualitas keamanan dan rasa aman Tentu Saya tanya Pak Kiat Preman juga bisa mengamankan loh Apa ini yang dimaksud dengan keamanan tapi tertekan Atau keamanan tapi bayar Gimana, Pak? Ya, kalau preman itu beda, Pak Kalau dengan preman itu kan selalu ada timbal balik Tekanan dalam rapat berubah tekanan-tekanan Tapi hidup ini kan selalu timbal balik, Pak Gak ada yang namanya makan siang yang gratis Ya, persis Cuma kalau kita bicara masalah pengamanan oleh preman Tentunya kadang gini Ada hal-hal yang kita harapkan berjalan sesuai dengan semestinya ya Tapi kalau preman ini kan Contraproduktif itu Malah gak cocok Harapannya ini hasilnya lain Jadi yang diinginkan adalah aman dan rasa aman Dikelola secara profesional Persis Nah, supaya profesionalnya gimana, Pak? Padahal profesionalnya kan ahli Berbasis kepada pengetahuan Ada ilmunya Ada basicnya Ini menurut Pak Kiat Ya, kalau profesional itu kan didasarkan dari Apa ya, kesesuaian ya Maksudnya mulai dari Apa yang diharapkan sama Masyarakat, kondisi idealnya seperti apa Nah, sekarang menurut Pak Kiat ini pengusaha juga nih Idealnya gimana sih? Kira-kira Supaya gak dipalak Atau tidak Ilegal Atau gimana nih? Ya, kalau Ngomong legalitas kan sesuai dengan aturan ya, Pak? Ya, aturan yang Berlaku di masyarakat ya Kayak undang-undang gitu ya Tapi gimana? Kadang-kadang yang sesuai aturan itu Itu kan gak menarik malah Banyak yang bangga kalau melanggar Menurut Pak Kiat gimana ya? Justru 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 kondisi kita saat ini Karena banyaknya angka pelanggaran itu, Pak Makanya kita gak produktif gitu Pelanggaran Kontraproduktif Dan pelanggaran itu menimbulkan konflik-konflik terus Nah, ini sekarang Pak Kiat tadi saya tanya Ini profesional Artinya perlu ada pelatihan Perlu ada yang namanya edukasi Perlu ada namanya training, education And coaching Nah, ini Kira-kira mengolahnya seperti apa? Menurut pikiran Pak Kiat Supaya proses produktivitas dunia usaha Ini juga terdukung Ya, nah Ujung-ujungnya kan tentunya Kita harus melakukan semua secara profesional ya, Pak Jadi Value yang kita belikan pada 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 customer itu Bisa Bisa value yang maksimal Nah, tentunya Untuk mengirimkan value pada customer Itu memerlukan sebuah kompetensi Jadi profesionalisme itu Di backup sama kompetensi Profesional itu kompetensi Tapi perlu ada komitmen gak? Karena kebanyakan hanya komat-komit-komit Komitmen tentu perlu Karena Karena kita itu dinilai dari komitmen kita Dalam melakukan sesuatu Nah Balik tadi ke preman ya Preman itu banyak gak berkomitmen Pak? Komat-komit Komat-komit Melakukan ini Nah, itu tadi kalau Bapak katanya komat-komit Yang penting Kebagian Gitu ya Pak Tapi gak ada kerjanya Dia membuat orang tertekan Artinya Indonesia Security Training Center Menuju kepada Sistem pengamanan yang profesional Yang berbasis kepada kompetensi Dan kita Mendukung pemerintah Membangun Keteraturan sosial Ini gerakan moral Di eranyu normal